Oke, kita akan coba mulai sesi gaming lagi ya. Jadi untuk sesi gaming kali ini sama ya, kita masih akan gaming di atas sistem operasi berbasis Linux. Di sini saya coba perlihatkan dulu, saya panggil terminal dulu ya. Jadi saya mau tunjukkan dulu distro Linux apa sih yang saya gunakan sekarang ini. Saya panggil neofets di sini dan saya zoom dulu ya. Nah ini dia, ini merupakan distro Linux yang saya gunakan kali ini. Jadi sekarang ini saya menggunakan Linux Mint 20.2 UMA dengan kernel Linux versi 5.11. Lalu untuk desktop environment-nya saya pilih yang lite ya, yaitu yang excepsi I. Dan ini merupakan CPU saya, ya jadi bisa teman-teman lihat di sini ya. CPU saya, saya menggunakan Intel i7 8700 dengan 12 thread di sini ya. Lalu untuk memorinya, ini kapasitas memori yang saya gunakan 32GB. Tetapi game yang akan saya mainkan kali ini sebenarnya tidak membutuhkan kapasitas memori yang sebesar ini ya. Nah game apa? Nanti saya demo-kan sebentar lagi. Oke di sini saya close dulu. Jadi di sini saya running on Linux. Terus game yang akan saya mainkan kali ini adalah game yang diambil dari Playstation generasi pertama ya atau PS1. Nah, untuk memainkan game Playstation atau PS1 ini di Linux, kita membutuhkan yang namanya emulator. Dan emulator yang akan saya gunakan kali ini namanya adalah Darkstation. Nah, Darkstation sendiri bisa kita install. Di sini saya panggil software manager dulu. Darkstation sendiri bisa kita install dengan memanfaatkan flat hub atau flat pack. Jadi kalau di distro Linux yang teman-teman gunakan memang tidak tersedia Darkstation ya, maka teman-teman bisa menggunakan flat pack untuk melakukan proses instalasi. Nah, untuk Linux main sendiri, flat pack atau flat hub itu sudah terintegrasi pada software managernya. Jadi waktu kita cari di sini Darkstation. Darkstation. Dark ya. Jadi waktu kita cari Darkstation ya, sudah bisa langsung ditemukan di sini. Ini dia. Ya, Darkstation. Dan tinggal langsung di install saja. Oke. Darkstation ini merupakan salah satu emulator. Ya, jadi emulator untuk PS1 ini sebenarnya ada banyak. Dan salah satu yang memang jadi favorit saya adalah si Darkstation ini. Kita close dulu ya. Berikutnya kita akan coba buka Darkstation ya. Nah, ini dia tampilan dari Darkstation ya. Ya, sangat sederhana banget tampilannya. Dan sangat mudah untuk digunakan. Ketika teman-teman baru pertama kali menggunakan Darkstation, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus men-setup BIOS-nya. Nah, BIOS ini nanti perlu teman-teman download. Gak usah khawatir, link untuk mendownload BIOS-nya akan saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Lalu setelah BIOS-nya teman-teman download, ya, langkah berikutnya tinggal teman-teman load saja di sini. Cara load-nya teman-teman tinggal menuju ke bagian BIOS setting. Lalu tinggal diarahkan saja ke posisi di mana teman-teman mendownload BIOS. Teman-teman. Gitu. Atau kalau mau diposisikan di posisi khusus, posisinya bisa di home directory, lalu .var, ya, slash app, slash org, .gakstation, dan seterusnya. Ini merupakan default lokasi dari BIOS-nya. Jadi alternatif yang pertama adalah teman-teman ubah ya pointernya ke lokasi dari BIOS yang teman-teman download, atau teman-teman bisa memindahkan file BIOS yang sudah teman-teman download ke posisi ini. Seperti itu. Oke, nah itu terkait BIOS. Gak usah khawatir, nanti link untuk mendownload BIOS-nya akan saya sertakan pada deskripsi video. Lalu hal kedua adalah teman-teman juga perlu memiliki ROM. ROM dari game yang akan teman-teman mainkan. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah, pastikan teman-teman menggunakan ROM yang memang gamenya sudah teman-teman miliki sebelumnya. Oke, karena di sini saya juga tidak meng-encourage yang namanya pembacakan. Jadi, make sure teman-teman pernah memiliki game ini sebelumnya, atau memang masih memiliki game ini sebelumnya, masih memiliki disk fisik dari game ini, lalu teman-teman bisa create ROM-nya, atau teman-teman bisa download ROM-nya. Tapi yang perlu dipastikan di sini adalah, teman-teman memang sudah secara legal memiliki game ini sebelumnya. Gitu. Nah, di sini saya akan coba memainkan salah satu game yang pernah saya miliki sebelumnya. Nama gamenya adalah Street Fighter Alpha 3. Ya, ini dia. Di sini saya load aja. Oke. Nah, ini dia. Wow, ini klasik banget ya. Ini sekadar pengantar singkat, game Street Fighter Alpha 3 ini dirilis pada tahun 2000, bukan 2000 ya, 1998. Jadi, termasuk game yang sudah cukup tua ya, cukup lama banget di gamenya, game jadul. Tetapi, tetap asik ya untuk dimainkan. At least bagi saya ya, karena dulu saya senang banget memainkan game ini. Ini termasuk kategori fighting game. Dan, saya pribadi termasuk pecinta fighting game sebenarnya. Dan, salah satu fighting game terbaik itu adalah Street Fighter. Beberapa orang menyukai Tekken atau Mortal Kombat. Tetapi, bagi saya pribadi, saya sangat menyukai Street Fighter ini. Dan, ini salah satu Street Fighter yang menurut saya sangat-sangat menarik sekali untuk dimainkan. Oh ya, untuk sesi gaming ini juga kembali ya, saya akan menggunakan game controller. Dan, game controller yang saya gunakan adalah ini. Ya, ini adalah Logitech F310. Menurut saya ini game controller yang sangat baik sekali. Bukan versi wireless sih, ada kabelnya. Tetapi, saya justru suka nih yang versi dengan kabel. Ya, karena memang secara berat ini sama persis dengan game controller yang dulu saya gunakan. Sewaktu bermain PS1. Ringan. Tapi, mungkin suatu saat juga saya perlu nyoba ya game controller yang wireless ya. Yang tanpa kabel yang tentunya pasti akan lebih berat. Karena, mereka akan menyertakan baterai di dalamnya. Oke, kita akan coba mainkan saja gamenya. Saya sudah lama banget belum pernah memainkan game ini lagi. Kita coba lihat di bagian option mode dulu ya. Game option. Oke, difficulty-nya saya set satu aja nih. Jadi, yang paling mudah nih teman-teman ya. Karena, saya sedikit khawatir akan mengalami kesulitan. Dikarenakan sudah lama sekali belum pernah memainkan game ini. Kita pilih arcade board di sini. Oh ya, game ini juga cukup populer ya di arcade ya. Atau di dingdong. Jadi, selain tersedia di PS1, juga tersedia di beberapa platform yang lain. Karakter favorit saya selalu Ken. Kalau nggak Ken, Ryu. Tapi, saya lebih suka Ken sebenarnya. Ya, walaupun sama aja sih secara gameplay ya. Kita lihat di sini ya. Di sini ada Pison. Terus ada Balrog ya. Klasik ya. Ada Charlie. Julie ini juga klasik. Ada Sagat. Ada Feilong. Kalau ada T-Hawk. Akuma. Ini juga. Ini stifle lah ya. Akuma. Terus, Ryu. Ken itu stifle banget. Ada Birdy. Lalu ada Mika. Ada Guy. Ada Dan. Ini Guy sama Dan ini. Dari game-game lain sebenarnya. Ada DJ. Ryu. Honda. Ini klasik Street Fighter. Cody. Karin. Ada Vega. Ini juga dari klasik Street Fighter. Ada Blanka ya. Tentunya juga Ken. Juni. Ada Zanggif. Ini juga klasik ya. Zanggif. Ada Adon. Kemi. Lalu ada Sodom. Ada Dalsim. Ini juga karakter klasik. Ada Julie. Ada Rolento. Ada Sakura. Ada Gen. Dan ada Rose. Oke. Saya mau menggunakan Ken ya. Kita coba di sini. Pilih yang standar saja. Turbo 2. Kita coba ya. Apakah saya masih cukup piawai memainkan game ini. Saya menggunakan Ken sebagai karakter di sini. Ada beberapa special move ya. Ini standar special move-nya Ken. Ada Haroken. Terus ada tendangan berputar sama Shiroken. Oke. Ini standar. Jadi ada 3 special move untuk Ken. Oke. Kita lihat siapakah lawan pertamanya. Oke. Rolento. Rolento ini bukan karakter klasik di Street Fighter ya sebenarnya. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lawan pertama berhasil di kalahkan Kita akan coba lihat ya Bagaimana dengan lawan kedua Oh lawan keduanya adalah Dan Kita coba lihat dengan Dan bagaimana Wow Pawat dulu kayaknya Oh bisa Sekalipan juga dia Yay Wow ini Mantap nih kalau sudah di pojokan Wah ini bisa perfect nih Wey perfect score Cukup ampuh Lawan kedua berhasil di kalahkan Kita akan coba lihat ya Bagaimana dengan lawan ketiga Siapakah gerangan lawan ketiganya Mika Bagaimana dengan lawan ketiga Mika 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 Terima kasih telah menonton Berhasil untuk ronde pertama Coba lanjutkan ke ronde kedua bagaimana ini Yes Scope smooth so far Oke ini berarti lawan keempat ya Adon Gak tau nih sambil berapa lawan nih Untuk bisa Menyelesaikan satu arcade mode ini Kayaknya gak harus melawan semua Karakter sih Oh Marikali Jangan lupa Ini masih lancar ya Oh kelihatannya kalau ini apa Kalau Energinya sudah penuh Ketika kita mau Aktifasi Special move ini Jadi super special kayak tadi ya Oke Selesai Cukup mudah Dan cukup menyenangkan Sejauh ini Mungkin levelnya terlalu mudah Kita coba lihat ya Dan ini Termasuk game yang Cukup populer ya Pada jamannya Street Fighter ini Saya masih ingat banget Pertama kali memainkan Street Fighter tuh Kalau di konsol tuh Street Fighter 2 Di Nintendo Waktu itu Nintendo yang Nintendo generasi Awal ya Dan bukan yang seperti Nintendo ya Tapi Nintendo ya Nintendo Entertainment System Secara grafik waktu itu masih buruk banget Tapi ya Pada jamannya cukup keren sih ya Kita bermain itu Sangat menikmati banget Permainan-permainan di Nintendo Kalau dibandingkan dengan grafik sekarang sih Wah Kalah jauh lah Oke Saat itu berapa bit ya 8 bit ya Harusnya Aduh Jauh What have you got? thrilling selamat menikmati oh ini tipis sekali nih hampir saja kalah ini sangat tipis oke progressing ya kita lanjut ke lawan berikutnya siapakah lawannya berarti ini lawan ke enam ya Charlie oh kelihatannya sampai sepuluh nih entah sepuluh, entah dua belas tapi yang ada angkanya tadi sepuluh ya oke Charlie ya kita coba lihat apa nih kelebihannya si Charlie ini ini seperti guild ya iya kelihatannya si guy-nya seperti guild ya apakah dia akan mengeluarkan sonic boom seperti guild oh iya ini seperti guild dulu ya ada sonic boomnya oh iya ini guild nih jadi guild era modern waww kalau di comic dulu itu istilahnya ya itu apa ya tendangan bulan sapit oh iya sekedar informasi dulu ini juga ada komiknya ya si street fighter ini walaupun kayaknya gak terlalu populer sih ya tapi komiknya komik jaman dulu yang bentuknya seperti majalah bukan komik-komik manga ya yes satu sama wah ini cukup sulit juga nih ternyata ya oh oh anongin 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 tipis sekali nih sempat khawatir tadi ok berhasil mengalahkan Charlie yang merupakan manifestasi lain dari Buil Birdie 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 tidak 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 Waduh. Aduh. Mengerikan sekali. Aduh. Wah, ini berat juga nih. Berde ini. Kayaknya seperti Zanggit ya ini. Tenaganya besar sekali. Aduh. Astaga. Oh, no. Ah, tidak. Tidak keluar tadi spesial move-nya. Oke. Yah, kalah nih. Kita lanjut lagi. Oh, bisa diganti karakter ya. Hmm. Oke, untuk refreshing aja kita pakai Akuma ya sekarang ya. Walaupun secara move tetap sama ya. Akuma, Ryu, dan Ken itu sama. Tuh kan. Tetap ada tiga ini ya. Tiga move. Atau ada move lain kah? Tidak ada. Ya, tiga move yang sama. Hmm. Oh, berbeda ininya lawannya. Oh, mungkin karena berubah kita... Ini jadi Akuma kali ya. Jadi... Lawannya juga disesuaikan katanya. Jangan coba. Hmm. Ini aku mah nampak lebih... Garang ya. Hey, come on! Stand up! Go for it, man! Hmm. Yes, Akuma Ini termasuk toko antagonis ya seharusnya Akuma ini Tokoh yang kalau gak salah itu dia itu saudara seperguruan dari gurunya Ken dan Ryu nih Si Akuma ini Cuma dia mau mengikuti aliran Dark Hadouken kalau tidak salah ingat ya Oh kok mulai lagi dari pertama ini Maksudnya tidak continuing ya Anyway kita tetap lanjut aja dulu disini Lagi pula Jun juga baru 20 menitan kita main Masih acceptable lah Oh oh Honda Honda itu yang mengerikan yang tangan seribunya ini nih Pake Honda juga enak sih sebenernya karena dia bisa jarak dekat jarak jauhnya juga ada Aduh 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 Fighting game yang seangkatan dengan Street Fighter itu King of Fighters ya, King of Fighters itu juga satu angkatan sih. Terus ada juga Samurai Shadown ini juga cukup populer ya pada zaman ini. Ini masa-masa sebelum Tekken ini, oh iya dan juga Mortal Kombat tentunya. Mortal Kombat juga sangat populer. Ini Street Fighter juga ada live action movie-nya ya. Dan yang terakhir itu cukup menarik tuh yang hanya dirilis di Youtube ya. Itu bagus banget loh menurut saya. Sangat layak untuk ditonton. Terutama sekali bagi teman-teman yang juga penggemar Street Fighter ya. Itu menceritakan kisah Ryu dan Ken ya. Kalau mula mereka sewaktu besi belajar di bawah guru yang sama. Dan disitu juga ada menceritakan ini ya, kisah si Akuma ya. Sore juga ya ternyata si Gen ini. Menang tipis ini ya. Lumayan sulit juga nih. Gen ini. Birdie ya keempat. Wah ini Birdie yang tadi lumayan sulit juga ya mengalahkan Birdie ini. Oke kita coba nih. Kali ini dengan Akuma. Apakah bisa dikalahkan? Tidak. Oh. Spesial box saya gak kewat gua harga tadi Oh menarikan juga nih tapi agak sedikit pasif kali ini berdainya nggak seperti tadi ya tadi lumayan agresif sekali berdainya Oke kita coba lagi kayaknya harus jaga jarak ini menghadapi lebih berdik kayak boleh ya bertidur dia unggul kalau di jarak yang dekat jadi harus saya jarak na pokoknya oh oh Yes Ini memang tidak saya girip sesuai Ini perdaynya ya Oke kita lanjut lagi Siapakah lawan berikutnya Untuk Akuma Adon ya Lawan kelimanya Adon Oke Coba diladeni dengan perwainan jarak jauh dulu nih Ini Adon termasuk yang kuat jarak dekat nih Oke Oh bisa pakai uppercut ya berartinya It's showtime Go for it man Cukup spot sejauh ini Sejauh ini smooth sekali Kita akan coba lihat karakter yang lain Ini memorable banget nih Spesialnya Kenryu ataupun Akuma ini ya Karena Bawah ke depan punch Ya untuk Hadouken Bawah ke belakang kick Itu untuk Kenangan berputar Lalu depan Bawah depan ya Itu untuk Uppercut ya Showtime Ini memorable banget Udah dari Sejak awal Street Fighter ya Spesial movie ya Seperti itu Dan masih Sama Sampai jumpa 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 kita dengan Ryu ya, bagaimana kira-kira nih lawan ketujuhnya oke, wah kalau ini move-nya sama persis nih adoken juga ini sama persis, move-nya sama persis gitu hai wah adokennya ada apinya ya aduh hmm hmm noding lalu 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 Terima kasih telah menonton! Hampir. Terima kasih telah menonton! 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 Lawan pertama ini Honda Sebagai ini ya Atlet sumo ini Atlet sumo melawan atlet Watai Hai boxing Wah tidak kena ya Bisa menghindar dia Tangan lupa Tidak 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 Oke, lawan kedua masih mudah ya. Oh, sudah makin agresif nih. Oke, lawan kedua masih mudah. Kita coba lanjut ya. Adon berhasil kita kalahkan. Kita akan coba lihat ya siapakah lawan ketiga untuk Honda. Kita akan coba lihat ya siapakah lawan ketiga. Hmm, Mika. Kau. Kau! 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 Oh yang mirip dengan Honda itu Chun Li ya, Chun Li juga kan punya rendangan kaki seribu ya. Nah mengerikan ya tangan seribunya si Honda ini ya, kayaknya jangkauannya sama dengan kaki seribunya si Chun Li. Oh ada satu ini lagi ya? Ya move lagi ya, Honda itu yang melompat itu ya, itu tahan bawah yang lama atas sambil kick ya seharusnya. Oke ini lawan, lawan selanjutnya. Hmm terasa menghindari ini, sekian ini. Yes, berasal di kalahkan. Hmm, masih lanjutkan seribu. Terima kasih. Ya cukup ini ya, cukup ampuh ya Honda ini dalam melakukan serangan ataupun bertahan ya karena tangan seribunya itu bisa digunakan untuk bertahan dan salah satu pertahanan yang cukup powerful ya Honda terus Sundi terus Blanca ya Blanca dengan kesengatan listriknya itu cukup powerful juga untuk bertahan. Ini lah Stigat merepotan nih karena dia punya Hadouken ya, punya serangan jarak jauh nih si Ryu ini. Terima kasih telah menonton! 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 menghadukkan api ya kenapa tadi kita tidak bisa ya Aduh mengerikan sekali nah tidak mulai sulit ini ternyata kita coba bertahan juga ya Aduh salah kurang move kurang selamat menikmati yes cukup meregang kan tapi pasti bisa kita atasi ya kita lihat siap akan lawan berikutnya Ryu berhasil di kalahkan lawan berikutnya adalah Dan lawan ke 6 ini ini yang ini 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 masih bisa di atas ini dia enggak terlalu agresif ya hadoke ini enggak seperti Ryu tadi itu lumayan tricky ini 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 Oke Lawan ke enam, lelos Kita akan lihat ya lawan ke tujuh Nah lawan ke tujuhnya kan sulit ya Kalau yang tadi ya Ini juga harusnya cukup sulit nih Lawan ke tujuhnya Kita akan coba lihat ya Siapakah lawan ke tujuh kita Hmm, saya inggi yuk Wah ini tricky nih Karena Zenggiv ini termasuk Petarung jarak dekat ya Dan tenaganya juga besar sekali Zenggiv ini Kita lihat ya Masih oke sejauh ini Dia belum melakukan blocking sama sekali Zenggiv ini cukup mengerikan Kalau sudah jaraknya terlalu dekat nih Jaga jarak aja dulu Dengan Zenggiv ini Bisa mungkin jaga jarak dengan Zenggiv Oh sudah mulai melakukan blocking ini Ayo Zenggiv, maju Tuh, kan Ini cukup mengerikan ya Zenggiv ini Kita main-main dia Uh, bandingannya itu mengerikan sekali Wah Tidak boleh terlalu dekat dengan Zenggiv Ah, sudah mengerikan ya Mengerikan sekali nih Zenggiv ini Kalau sudah dekat itu Kekuatan dia memang dipertarungan jarak dekat Ya, si Zenggiv ini Jaga jarak aja Zenggiv kita jaga jarak dulu ya Wow Makin agresif ternyata Oh, astaga Aduh Ya, begitu dibanding itu Terasa sekali nih Kalau saya bisa ingin Langsung health Powernya berkurang jauh ya Tidak berhasil ternyata teman-teman Oke, oke, oke Cukup sulit ternyata Atau mungkin Saya yang sudah terlalu lama Tidak pernah memainkan game ini Game over Oke Nah, ini tadi Gaming session kita Dan game yang kita mainkan ini adalah Street Fighter Alpha 3 Ya, dan Kali ini kita mainkan di atas Emulator Untuk Playstation 1 Dan Di sini kita menggunakan Dark Station Kembali mengingatkan Dark Station ini Tersedia di FlatHub Jadi, kalau teman-teman menggunakan Sese operasi berbasis Linux Teman-teman bisa memanfaatkan Flatpak Untuk melakukan proses instalasi Dan kalau teman-teman menggunakan Distro Linux Seperti Linux Mint Ataupun Elementary OS Nah, FlatHub ini Biasanya sudah terintegrasi Dengan Distro Linux yang kalian gunakan tadi Gitu Jadi, prosesnya lebih mudah Oke, paling Sesi gamingnya Saya akhiri sampai di sini dulu Ya, semoga Sesi-nya bisa dinikmati Dan mungkin buat Teman-teman yang Dulu pernah Bermain dengan PS Generasi pertama Ini bisa jadi sesi Nostalgia Tersendiri Paling kita dulu Sesinya Dari saya Sampai di sini dulu Sampai jumpa lagi Di sesi Gameplay Selanjutnya Dadah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi selamat menikmati